Halo Sobat Milenial, kalian sedang mengaksikan program Tokius of the Day by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Korban bencana tanah longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, hingga hari ini terus bertambah. Dari catatan Polri, 33 orang ditemukan tewas dan 21 warga dilaporkan hilang atau belum ditemukan. Seluruh korban tewas telah berhasil diidentifikasi. Berikut kita simak liputan lengkapnya. Hingga Jumat pagi tadi, proses pencarian korban akibat bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, terus dilakukan TNI Polri dan juga Timba Sarnas. Menurut laporan Polda Kepulauan Riau, data korban tewas menjadi 33 orang dan 21 orang lain yang belum ditemukan. Kepri, sampai tadi malam hari Kamis jam 7, jumlahnya 33. Tentu, pasti ada korban yang hilang, personil Polri, ada Brimob, ada Samapta, jumlahnya 114. Terus mencari korban yang hilang atau belum ditemukan yang didata oleh Polri, jumlahnya ada 21 orang. Kemudian ada personil kita tetap melakukan pencarian dan efekuasi menggunakan alat berat dan manual untuk bersama rekan-rekan TNI dan stakeholder lainnya. Kemudian untuk kegiatan lain, ada dari Polwan dengan tim pesi melakukan trauma healing terhadap anak-anak di sana. Kemudian ada kegiatan juga dapur umum. Polri membuka dapur umum untuk rekan-rekan korbannya. Lokasi dapur umum tersebut di posko PLBN, poslitas batas negara, serasan Natuna. Di mana lokasi tersebut tempat pengungsian dan juga tempat tinggal rekan-rekan relawan. Itu rekan-rekan update di Natuna pada prinsipnya Polri bersama TNI dan stakeholder lainnya berupaya semaksimal mungkin untuk membantu para korban. Bencana tanah longsor ini terjadi 4 hari lalu. Menurut BNBB tingginya curah hujan dan juga kondisi tanah yang labil, serta area perbukitan dengan kemiringan yang curam menjadi faktor pemicu terjadinya bencana longsor. Tim SAR juga menyebutkan cuaca yang berubah-ubah membuat pencarian korban menjadi lebih sulit. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Lar Satiputri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.